53 jam terjebak di hutan kerinci, akhirnya Kapolda Jambi beserta 2 orang yakni Kopilot dan ADJ bernama Adit berhasil dievakuasi pada selasa 21 Februari 2023. Diketahui para korban tersebut dievakuasi oleh tim Sargabungan. Ada pendua korban sudah mendarat di ruangan khusus di Stadion Koni Merangin untuk mendapatkan penanganan medis dari dokter spesialis. Diketahui kompol ayah yang mengalami beberapa luka di bagian kepalanya yakni di bagian kuping kiri dan nampak sudah dijahit. Sedangkan ADJ Adit mengalami luka di bagian muka dan sudah diperban. Usai mendapatkan penanganan, kedua korban direncanakan bakal dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi. Sementara untuk Kapolda Jambi yakni Irjen Rusdi Hartono sudah dikabarkan memperoleh penanganan medis dari pus dokter spolda Jambi. Diketahui istri Kapolda Jambi yakni Reynarus Dihartono tengah menunggu di luar ruangan. Kini helikopter yang melakukan penyelamatan hendak kembali ke titik koordinat tempat pendaratan darurat untuk mengevakuasi penumpang lainnya. Sebelumnya rombongan Kapolda Jambi akan menghadiri peresmian gedung SPKT Polres Kerinci pada minggu 19 Februari. Selain itu mereka juga akan meninjau pengamanan jelang kunjungan mantan wakil Presiden RI yakni Yusuf Kala. Akan tetapi helikopter yang mereka tumpangi harus melakukan pendaratan darurat di Bukit Tamiya Muara 4 Kabupaten Kerinci. Sehingga akibat insiden tersebut acara peresmian gedung SPKT Polres Kerinci pun dibatalkan. Terima kasih telah menonton!